Pemurus pusat PSSI periode 2016-2020 resmi dilantik Ketua Konitono Suratman di Balekartini, Jakarta, Jumat pagi. Ketua Umum PSSI Edi Ramayadi dibantu dua wakil ketua umum dan 12 anggota komite eksekutif. Pasca pelantikan Edi Ramayadi mengumumkan nama asisten pelatih untuk tim nasional senior dan usia 23 tahun. Mantan Kapten Tim Nasional Indonesia Bima Sakti terpilih mendampingi pelatih Louis Mila. Bima Sakti untuk mumpuni dan kita kader dia ke depan, kita harapkan Bima Sakti itu bisa sebagai coach, sebagai pelatih untuk di Indonesia. Sementara itu dari ajang bola basket, tim Satria Muda Pertamina, Jakarta, Jumat. Terus giat berlatih di lapangan basket kogar jelang seri kedua Indonesia Basketbolik di Jakarta pekan depan. Tim Aswan Yobel Sonda mengaku puas dengan hasil di seri pertama dengan dua kemenangan. Namun harus waspada karena di seri kedua nanti akan melawan tim kuat pelita jaya. Pelatian hari ini kebanyak ke transisi defense sama pass break offense. Udah itu aja sih yang kita tekanin buat hari ini. Big man-nya supaya lari lebih cepat, wing man-nya supaya bisa one-on-one lawan lagi transisi dari defense power offense itu aja. Dari Surabaya, tim platnas basket Indonesia yang diproyeksikan menuju SEA Games 2017, menggelar uji coba melawan klub IBL Pasifik Sesar di Surabaya. Tim lokal Surabaya ini sempat membuat kejutan ketika unggul di kuartal pertama 23 lawan 20. Namun di kuartal berikutnya tim nas memimpin mulai 56 lawan 47, lalu di kuartal ketiga 71 lawan 66, hingga menutup laga dengan kemenangan 101 lawan 89. Meski menang, pelatih Wahyu Hidayat belum puas dengan performa Mario Wu Sang dan kawan-kawan.